Pemirsa dalam rangka HUT ke-20 Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Badung mengelar donor darah. Kegiatan sosial tersebut dipusatkan di lobi Ruang Kertagosana Puspembadung yang memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkap Badung untuk membantu sesama manusia melalui donor darah. Kegiatan HUT Dharma Wanita Persatuan DWP ke-20 tahun 2019 disi berbagai agenda dan salah satunya adalah donor darah. Kegiatan sosial yang bertempat di lobi Ruang Kertagosana tersebut diikuti 80 peserta dari seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Badung termasuk ASN dan pegawai lain di lingkungan pemerintahan Kabupaten Badung. Dalam sepatan tersebut Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Badung Nyonya Nisya Yoga Segara menjelaskan donor darah ini telah serenggara bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia PMI Cabang Badung dan melibatkan organisasi perempuan di Badung. Kegiatan ini bertujuan memberikan media untuk berperan aktif dalam membantu pemerintah khususnya PMI Badung dalam rangka program kemanusiaan berupa donor darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan donor darah berperan serta dalam membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Hal ini juga dilaksanakan dalam rangka peningkatan peran organisasi perempuan di Kabupaten Badung dan kesetaraan gender dalam hal pembangunan di Kabupaten Badung. Terima kasih Pak, ini sebenarnya kan rangkaian kegiatan Ketua Dharma Wanita yang ke-20. Jadi, ini acara yang terakhir yang kami laksanakan, yang pertama adalah Ketua Diatra ke Kure Rataipak dengan Pemudahan 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 Kemudian kemarin kita mengadakan hubungan kepada ASN yang sedang dicoba musibah ataupun keluarganya. Dan ini yang terakhir, donor darah, karena saya anggap penting Pak, karena manusia tanpa darah Jadi, rasanya tidak bernyawa dia. Jadi, saya anggap penting sekali untuk kelangsungan kehidupan manusia Apalagi dalam rangka donor darah ini banyak sekali, karena banyak sekali darah yang di PMI itu Membanyakan habis, Pak, karena banyak sekali yang membutuhkan. Jadi, kami terus sangat bisa membutuhkan kebutuhan darah daripada manusia yang sedang membutuhkan. Nah, ini kami tidak hanya dari Dharma Wanita, jadi kami melibatkan semua pegawai PNK Badung. Kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Badung Diharapkan bermanfaat optimal khususnya untuk masyarakat Kabupaten Badung. Diharapkan pula kegiatan sosial kali ini juga dapat membantu ketersediaan pasokan darah untuk PMI Kabupaten Badung dan mampu meningkatkan optimalisasi peran organisasi perempuan dalam pembangunan kemasyarakatan di Kabupaten Badung.